Terus ini yang cukup lumayan megah ini yang depan Ini rumah yang di pinggir jalan Ini juga masih ada satu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman sekalian Hari ini saya akan mengajak kalian berjalan-jalan ke salah satu dusun Yang terletak di Kabupaten Wonosobo ini masih ya Yang terletak di Kabupaten Wonosobo ini tempatnya di desa Watomalang Berarti di desa Watomalang dosun Watomalang Oh tidak, itu yang mayoritas mereka ini Ada petani salak sedangnya Berarti di agung ini tidak sedangnya Hasil salak Jarang merantem berarti ibu Jarang Oh tidak, saya harus berarti ibu Ini yang menyarankan ibu Saya tidak ada mas Ibu, saya harus berarti akan berarti ibu Saya suka kerja Oh tidak Tidak mengajak Tidak mengajak ibu Sedangkan bahkan saya Tidak mengajak ibu Tidak mengajak ibu Tidak mengajak ibu Hai Neni salah satu rumah yang megah dan mewah di desa ini tadi baru satu ya ini yang kedua ini ini rumah yang di pinggir jalan ini juga masih ada satu terus ini juga masih ini semua adalah dari petani-petani salak pondoh Hai ii hai hai ya walaupun rumahnya juga sudah megah-megah mewah-mewah karena tetapi memang jalan penghubung besun disini juga masih rusak ini bukan tanggung bukan menjadi tanggungan warga ya tapi memang bentuk perhatian dari pemerintah daerah kabupaten Wonosopo kalau mayoritas memang disini rumahnya sudah megah-megah karena petani salak dan juga penghasilan dari salak cukup untuk membiayai sekolah kehidupan sehari-hari dan juga untuk membuat rumah di pedesaan di depan juga ada satu rumah yang cukup megah seperti berada di perumahan-perumahan elit nah itu yang ada di depan pas desa ini memang diambil oleh beberapa bukit ya salah satunya di depan itu juga ada bukit terus depan sana juga ada bukit jadi ini mungkin di lerengan bukit ya atau di bawah bukit persisnya dan hampir semua bukit yang ada di depan itu juga ditanami oleh salak pondoh buah salak pondoh kita lihat ya rumah yang ada di depan kita ini juga ada mobil ada motor mobilnya juga ada tiga teman-teman terus ini yang cukup lumayan megah ini yang depan dari tanggal bu ini memiliki mayoritas wargane petani nopeng ibu petani salak petani salak sedanteng berarti ngeleng-ngeleng pinggir pinggir-pinggir jalan itu berarti ngeleng-ngeleng jantung untuk di taninan salak ini jalan ini rusak pun dengur ya jalan ini rusak pun dengur ya ini dareng nanti diperbaiki apa apa yang bisa diperbaiki apa yang bisa diperbaiki seprapat-seprapat dareng diperbaiki dareng oh berarti kita bisa rusak atas ini diperbaiki ini keluar lewat ini bisa pindah ini di Aspang ini diperbaiki lagi apa yang berarti Bu Sintana ini? Bu Medi Bu Medi? oh asli berikir berarti menyenangkan? iya asli ini terpisah di tingkah tadi di Malang oh iya 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 awal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menurut nanti yang tersing nah ini adalah salah satu contoh buah salak pondoh yang ada disini jadi dari hasil inilah mereka bisa membuat rumah-rumah yang megah dan mewah ini salak pondoh dan juga mereka juga sudah punya alat untuk membuat peti sendiri ya jadi ini ada peti ini biasanya untuk mengepak salak dan juga ini sudah punya alat sendiri untuk membuat pahpakan salak ini tempat untuk biasanya kalau dikirim ke Jakarta atau keluar Jawa ini biasanya menggunakan peti yang seperti ini dan mereka sudah mempunyai alat produksi sendiri selamat menikmati 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 selamat menikmati